Hai teman-teman sudah siap belajar Oke teman-teman ini aku sekalian menjawab pertanyaan dari teman aku ya Dimana katanya kalau udah siap belajar bahasa Inggris itu first lessonnya apa sih Atau materi yang pertama kali dipelajari itu materi apa sih begitu ya Kalau misalnya di video yang sebelumnya itu aku memberikan langkah-langkahnya dulu Atau tahapan-tahapan dulu yang harus kamu lakukan sebelum belajar bahasa Inggris Nah di video kali ini aku akan memberikan materi pertama atau first lesson Dari apa yang harus kita pelajari ketika kita baru mulai belajar bahasa Inggris Oke di video yang kemarin itu ada langkah kedua yang harus kita lakukan untuk belajar bahasa Inggris Itu adalah dimulai dari yang sederhana atau apa namanya frasa-frasa yang simple Seperti itu karena tidak bisa kita langsung belajar ke yang sulit dulu tetapi harus di beginner dulu Yang mudah-mudah seperti apa namanya simple greetings, parting atau introducing self Memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris itu termasuk apa namanya simple phrases yang harus kita pelajari terlebih dahulu Sebelum menuju materi yang lebih sulit Oke ini adalah video part 1 atau part 1 ya dari materi pertama atau first lesson Di sini kita akan belajar greetings, greetings secara formal Jadi di bahasa Inggris itu ada dua ekspresi, yang pertama itu ada formal dan juga informal Jadi di video kali ini di part 1 ini kita akan bahas tentang ekspresi greetings yang formal terlebih dahulu Yang pertama dan paling familiar itu adalah sapaan hello Nah seperti itu ya Hello Kemudian good morning Selanjutnya good afternoon Selanjutnya good evening Selanjutnya good night Oke sapa-sapaan-sapaan yang terdapat di sini Itu biasanya digunakan kalau kita baru saja bertemu atau berpapasan Atau apa namanya Bertemu di hari ini kemudian berpisah ketika malam hari ketemu lagi esoknya Nah sapaan ini boleh digunakan Kalau hello Hello sir Nah seperti itu kalau kita menyapa guru kita Dan lain sebagainya Apa sih perbedaan antara good morning, afternoon, evening, dan good night Nah ini perbedaannya nih Kalau misalnya good morning itu kita ucapkan dari jam 12 dini hari Intinya waktu dini hari ya Di sana mereka menyebutkan kalau dini hari itu juga morning Seperti at 2 in the morning Nah berarti 2 dini hari seperti itu Kemudian itu dari jam 12 dini hari itu sampai jam 12 siang Kemudian kalau good afternoon Biasanya itu digunakan dari jam 12 siang sampai jam 6 sore Itu masih afternoon Kemudian ada juga sapaan good evening Itu biasanya digunakan dari jam 6 sore sampai kita menjelang tidur Seperti itu Jadi ketika ada acara mungkin acaranya setelah maghrib ya Mungkin ya jam 7 atau jam 8 lah Itu biasanya master of ceremony nya bilangnya bukan Apa namanya good night everybody ya Gak seperti itu kalau di Indonesia kan Selamat malam semuanya Seperti itu Tapi kalau misalnya di sana mereka bilangnya Good evening ladies and gentlemen Seperti itu Kalau mereka bilangnya good night itu acaranya bubar Artinya apa? Karena good night itu digunakan ketika kita akan menghabiskan malam dengan istirahat Atau sebelum tidur Makanya ketika kita sering menonton film-film luar negeri atau film-film barat khususnya Ketika mereka mengantarkan anak mereka tidur atau pasangan mereka tidur Pasti bilangnya good night Karena itu digunakan untuk di penghujung malam atau sebelum beristirahat Oke selanjutnya ini ada siapaan menanyakan kabar Nah menanyakan kabar nih How are you? How are you? Nantinya bisa juga di respon dengan I am fine thank you I am fine thank you Seperti itu Kata lainnya bisa juga menggunakan How are you doing? How are you doing? Bisa di respon dengan I am doing well thank you I am doing well thank you Kemudian ada juga siapaan How do you do? How do you do? Ini di respon dengan kata yang sama atau kalimat yang sama How do you do? How do you do? Oke How do you do ini digunakan untuk orang yang baru pertama kali kita temui Misalnya kita baru kenalan Misalnya Hi John I am Leah How do you do? Hi Leah I am John how do you do? Seperti itu Atau bisa juga dengan menggunakan Nice to meet you Nice to meet you Bisa di respon dengan Nice to meet you too Nice to meet you too Kemudian siapaan yang how are you tadi Kita kembali sedikit ya Itu bisa digabungkan dengan yang Hello atau good morning dan lain sebagainya Misalnya kita pergi ke kampus atau sekolahan Ingin menyampa salah satu dosen atau guru kita Bisa menggunakan Hello Mr. Alex good morning Bisa juga dengan Hello good morning Mr. Alex how are you? Atau Hello Professor Alex how are you doing? Nanti profesornya juga akan menjawab dengan kalimat yang sama atau kalimat yang formal Seperti itu Oke kemudian disini kita biasanya di Indonesia Apa namanya memanggil guru atau dosen kita itu dengan sebutan pak Lalu mereka menggunakan Mr. Tetapi jika ada yang bertitel profesor Biasanya mereka menyebutkan dengan profesor Kemudian untuk penggunaan kata thank you Disini usahakan semaksimal mungkin jangan disingkat jadi thanks Ketika guru kita bertanya How are you today? Leah how are you today? I am fine thank you Itu lebih baik daripada kita berkata I'm fine thanks Seperti itu Karena kalimat I am fine thank you itu lebih formal Jika kita ucapkan kepada orang yang lebih tua dari kita Terutama guru ketika menanyakan kabar kita setelah lama tidak berjumpa Mungkin sekarang teman-teman sekalian ada yang belum sekolah ya Atau belum melanjutkan kuliahnya karena adanya pandemi ini Jadi nanti ketika bertemu dengan guru atau dosen bahasa inggris kita Boleh sekali dipraktekan Misalnya Hello Mr. Alex how are you? Long time no see Bisa juga seperti itu Oke teman-teman di part kali ini cukup sekian dulu ya videonya Nanti kita akan bahas part 2 Dimana greetings yang informal Dan juga informasi-informasi lainnya Terkait penggunaan bahasa inggris di part selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih Bersambung... Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!